What's up school fans? Welcome back to TimeMount! Untuk melihat rematch ideal final stand lalu juga kita penasaran. Bagaimana receptionnya untuk The Return of Reza Guntara? Jadi nanti ditunggu aja untuk vlognya di channel ini. Dan hari ini gue wajib sih untuk bikin kelas time. Karena gue tau bakal banyak banget fans Lakers hari ini yang akan gatul untuk komen. Dan juga ngecengin Clippers gue. Karena of course Lakers hari ini mengalahkan Clippers gue. Dan Clippers gue belum bisa menang. Sama sekali sama Lakers season ini kita lagi kalah 0-2. Tapi kan itu kenapa kita besti guys. Karena Clippers gue ngerti lah dimana Lakers lagi kalah-kalah. Ya kita kasih lah mereka menang. Biar pede lagi dan juga biar Darvin Ham tidak dipecat guys. Jadi kita akan bahas lah yang serius-suruhi dari pertanyaan Clippers dan Lakers hari ini. Of course kita harus membahas tentang goal instead for the years guys. Ini Dub Nation kayaknya lagi pada merenung semua di dalam Goa. Karena timnya lagi ada di posisi ke-11 Western Conference setelah hari ini. Kalah lagi dari Toronto Raptors. Haduh Henry Wiggins. Henry Wiggins itu kayaknya emang beban banget tuh orang sekarang di Golden State Warriors. Jadi kita akan bahas itu juga. Dan terakhir of course gue juga ingin mempromosikan pemain favorit baru gue. Yaitu Paolo Banqueiro. Gila men. Ini orang jago banget sih. 6 game terakhir apalagi statusnya luar biasa banget. Gue bilang dia wajib banget sih untuk jadi NBA All-Star this season. Hari ini Paolo Banqueiro mengalahkan dan online magic mengalahkan Atlanta. Jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas timeout hari ini. And once again thank you so much guys for always supporting this timeout. Thank you so much for the join kelas hari ini. Pastikan kalian nonton secara full. Jangan lupa juga untuk kasih likes. Dan bagi kalian yang menunggu tentang IBL preview dan juga tentang pemain asing. Ditunggu ya guys. Mungkin Kamis malam ya nanti gue akan upload videonya. Biar mendekati dengan season IBL. Dan gue juga pengen ada quotes-quotes lah. Dan juga interview sedikit lah. Mungkin dengan Reza Guntara. Atau pun juga dengan David Singleton. Karena gue hari Rabu akan ke Bandung. Untuk pertemuan dengan David Singleton. Jadi semoga aja itu bisa bikin kontennya lebih menarik. Daripada kalian hanya dengerin saya ngomong saja. Jadi ditunggu guys hari Kamis malam. Nanti ini. And of course really appreciate everybody udah tuning in. And jangan lupa like nanti komen. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe. Please subscribe guys. And kalau gitu. Let's start our class now. Kita akan mulai dengan beberapa highlights keren di NBA hari ini. Pertama ada Reggie Jackson with the sweet behind the back pass. Kalau ada Peyton Watson for the dunk. Dan ini jaman Clippers Lob City ini dulu nih ya. Reggie Jackson, L.U. Pertama ada D'Andre Jordan. Dan terakhir. Gila sih. Dennis Smith Jr. ini lompatnya masih tinggi ya guys. Gokil man. Depannya duo bridge. Man that was a nasty slam dong. So itu adalah beberapa highlights yang gue ingin share dengan kalian semua. Sekarang kita akan pindah ke Dallas Mavericks. Ini fantasy Dallas Mavericks. Hari ini juga full sinyum semua. Karena impressive win. Hari ini mereka mengalahkan number one team di West. Yaitu Minnesota Tim Wolves. Dengan skor 115-108. Kenapa gue bilang ini impressive? Karena mereka of course tidak ada Dante Exum. Tidak ada Derek Lively. Dua pemain yang lagi bagus-bagusnya untuk Dallas Mavericks. Dan mereka juga kalah tinggi guys. Karena mereka lawannya Carl Anthony Towns dan juga Rudy Gobert. Tapi kalau tadi kalah ribaannya cuma dikit banget sih. Dan fansnya Dallas, Radit, Kelly. Tadi di grup Discord udah pada panik tuh. Di kuartal keempat. Gara-gara memang Minnesota sempat ngejar. Mereka melakukan 19-4 run. Tapi untungnya ada Lord Dwight Powell. Di mana dia mematikan momentumnya untuk Minnesota Tim Wolves. Dengan sebuah N1 play. Dan di situ itu membuat Kyrie showed up in the clutch. Setelah itu Kyrie back-to-back 3 point shot. Untuk memastikan kemenangannya Dallas Mavericks hari ini. Tapi duet Lukai. Bener ya? Ini kurang enak disebut ya. Lukai. Lukai Doncic dan juga Kyrie Irving was cooking today. Kyrie 35 point obviously. Dan juga Luka Doncic tadi di kuartal ke-3. Man, he was on fire though. Luka tadi pencetak 34 point. Luka dijaga sama Jaden McDaniels ya. Tapi tetap aja menurut gue gak ngaruh men. Effortless banget nge-score-nya. Dijaga salah satu pemain perimeter terbaik di NBA. And of course hari ini Luka defense ya. Kita harus kasih kredit juga. Rotation-nya bagus banget Luka sih hari ini. And Dallas berhasil overcame a big-big performance dari Anthony Edwards. Yang mencetak penghalang dari 36 points. Dallas ini sebenernya punya potensi ya. Untuk jadi tim jago. Dan juga ini adalah salah satu tim yang paling clutch. Di season ini. Dallas itu rekodnya 5. Eh sorry. 12. 5 rekodnya in clutch game. Ini adalah second posisi kedua untuk clutch game record in the NBA. Gue penasaran sih nanti kalau mereka udah full strength. Dengan adanya Dante Axum. Adanya juga dari Clive. Gue penasaran sih mereka ini bisa sejago apa sih. Karena menurut gue memang harus lebih banyak repetition. Dan juga lebih banyak game. Dimana Kyrie Irving, Luka, dan juga Lively itu main bareng sih. Menurut gue ini bisa jadi big three. Kayaknya untuk Dallas in the future. They could be really scary dong. Buat tiga orang ini bisa bekerja sama. Dan juga bisa work together. So itu dari Dallas Mavericks. Sekarang kita akan pindah ke The Golden State Warriors. Aduh. Trouble in paradise. I don't know man. Rough, rough night though. Untuk Dub Nation. Mereka hari ini kalah at home. 133, 118. Dari Toronto Raptors. Steph Curry. Oh my God. What is happening to him lately sih? Ini dalam sebulan. Atau ya dalam sebulan mungkin. Ini kedua kalinya mungkin. Steph Curry tidak bisa mencetak three points sama sekali. Dimana hari ini Steph nebaknya 2 dari 14. 0 dari 9 three points. Gue gak pernah kebaik sih Steph Curry. Kayaknya merem tiga kali itu. At least ada satu yang masuk sih menurut gue sih. Ini menurut saya 99-nya gak ada yang masuk loh three point-nya. Dan. Mungkin sekarang. Nama Mister Beban. Sudah bisa dioper ke pada Andrew Wiggins man. Against Wiggins of Andrew. 17 menit. Plus minusnya. Minus 29. Dan hanya tiga point aja. Yikes. I don't know what's wrong with Andrew Wiggins. Tahun lalu tuh dia kayaknya. Konsisten. Ada selalu di 18 point. Kayaknya kalau 17 atau 19 tuh. Diledekin terus kayak sama Dub Nation. Tapi. Tahun ini tuh. Gue gak tau sih. Apakah. Ada pengaruhnya dari Jordan Poole. Karena kan kita tau kan. Ada pertama. Kayaknya ada sekali. Ketangkep. Di kamera. Atau di social media. Bahwa si Jordan Poole. Dan juga. Andrew Wiggins ngomongin tentang. The back. And now they're getting the back. Right. And Jordan Poole. You guys sedikit struggling juga sekarang. Di Washington Wizards. So. Apakah karena Wiggins udah dapet that back. So he doesn't really care. About. His performance. I don't know. I'm just saying menurut gue. Karena. Kontraknya Wiggins masih ada 3 tahun lagi. Dan Warriors utang 84 juta US dollars. Di 3 tahun itu. Jadi. I don't know man. They have to find out sih. Menurut gue. Harus tau sih motivasinya dia gimana sih. Karena. Just not looking good. For him. Lately si Andrew Wiggins. Kalau gue sih. Mendingan mainin Moses Moody lebih banyak ya. Karena. Moses Moody hari ini. 21 point off the bench. 4 dari 6. 3 point nya. Moses Moody. Sama Kuminga. Keliatannya hari ini lagi try out lah. Buat Toronto Raptors. Siapa tau. Nanti bisa di trade. Dengan Pascal Siakam. Tapi. I think. Dua pemain ini. Lebih bagus sih. Kontribusinya. Dan juga lebih produktif. Daripada Andrew Wiggins. Steve Kerr gotta think man. About playing. These two players. More minutes sih. Karena. Of course. Banyak Dark Nation. Yang sudah meminta. Untuk memecat Steve Kerr. Jadi menurut gue. Steve Kerr ini. Udah harus memutar otak sih. Dan juga mungkin harus ada. New apa ya. New energy lah. Untuk starting line up nya. Si Golden State Warriors. I know. They are hoping si. Draymond Green bisa come back. Sebentar lagi. Karena. Udah selesai suspension nya. Tapi mereka. Kayaknya akan nunggu mungkin. Seminggu atau dua minggu lagi. Karena. Of course. Conditioning nya si. Draymond Green harus get better. Before they bisa main. Sama Warriors. And. Yeah. I think. They are missing that. Leadership juga. Dari Draymond Green. Dan juga defense. So hopefully nanti. Kalau datang lagi. Si Draymond Green. Warriors bisa. Balik lagi. Ke winning column. Karena of course. Not looking good. Salah satu tim. Dengan gaji terbesar. Maybe. Bisa aja. Dengan gaji terbesar. Mungkin. Di NBA. And they are. Number 11. In the Western Conference. That is. No good. And. Yeah. Playman juga. Asem banget kan. Mereka juga unlucky. Karena Chris Paul. Abis mengalami cedera tangan. Dan harus operasi. Dan sekarang ini. Dia akan upset. 4 sampai 6 minggu. So. That is not helping. For. The Warriors. Tapi hari ini. Clay sih. Yang paling help lah. Untuk Warriors. Dengan 25 poin. Tapi emang sayangnya. Si Raptors. Hari ini. Nembaknya bagus banget sih. Dia field goal nya. 59 persen guys. Si Toronto Raptors. Gila RJ Barrett. Kenapa aja. Jadi. Masuk ya. RJ Barrett. Season high. Hari ini. Dengan 37 poin. Probably his best performance. Dengan. Toronto Raptors. Raptors ini. Menurut gue. Kalau kita lihat sekarang ini. Winning the trade. Lu. Buang 1 starter. OG Anunobi. Lu dapet 2 pemain starter. Yaitu. Emmanuel Quigley. Dan juga RJ Barrett. Of course. Hari ini. Emmanuel Quigley. Mungkin. Nembaknya lagi kurang bagus. Tapi. Setahu gue tadi. Dia 10 asis. Untuk si. Toronto Raptors. Jadi. Keliatannya so far. Raptors. Are winning that trade. With the New York. Knicks. Selain RJ. Hari ini Chris Boucher. Of the bench. Nembaknya juga. 7 dari 7. Dan selesai dengan 17 poin. Tadi. Fancy Warriors. Sangking frustrasinya. 6 menit terakhir. Udah pada pulang guys. Udah pada bubar. Daripada. Dari Chase Center. Mereka harus cepat-cepat sih. Nemuin solusinya. Untuk tim ini. Karena. Of course man. That championship window. Untuk Clay. Untuk staff. Tipis banget sih. It's either this year. Or next year. Menurut gue. Setelah itu. Kayak akan susah. Apalagi kalau. Clay. Off season ini. Akan pindah tim. Itu udah makin beratnya. Jadi. Mike dan Levy. Steve Kerr. Harus cepat-cepat tuh. Mikir mau trade. Atau tidak. Pas lagi. Trade deadline nanti. Ini karena. Kalau telat. Dan juga mereka. Nggak bisa fix this situation. Bisa-bisa malah. Nggak masuk. Ke play in tournament sih. Jadi. Ah. Bahaya banget sih. Itu bahaya banget. So. Let me know sih. Apakah. Golden State Warriors. Perlu trade pemain atau tidak. Tulis guys. Di comment section. Di bawah. And now. Let's talk about. My new favorite player. Paolo Banqueiro. Paolo needs to be an all star. Definitely. Hari ini 35 points. 10 rebounds. Bawa Orlando Magic. Mengalahkan Atlanta Hawks. 117-110. Lewat overtime. Paolo tadi. Dominated in the overtime period. Dimana dia mencetak 8 points. Susah sih. Untuk stop pemain yang bisa gerak kayak gitu. Bisa dribble kayak gitu. Dan sebesar itu guys. Sekarang ini Magic. Nggak ada Franz Wagner yang lagi cedera. Jadi Paolo memang. Roll-nya lebih besar. Dan diharapkan. Untuk bisa gendong tim ini. Di 6 game terakhir sih. Stat CD. Luar biasa sih. 32, 2,3 points per game. 9,2 rebounds per game. Dan juga 6,2 assists per game. Kayaknya nggak mungkin sih. Dia nggak all star sih. Apalagi kalau Orlando Magic juga. Mereka salah satu tim yang paling surprising. This year menurut gue. Mereka ada di posisi 4. Easton Conference. Dengan rekor 21,15. Aduh. Akhirnya gue menemukan sosok. Untuk menggantikan idola gue. Carmelo Anthony sih. Jadi. Mungkin nanti kalau udah. Bisa nabung. Bisa mungkin beli lagi jerisnya. Paolo Bani Kero sih. Akan mulai koleksi lah. Banyak barangnya. Paolo Bani Kero. Mulai. Sekarang ini ya. Dan. Ya gue mau bilang itu aja sih. Di time-off sih. Kalau Paolo Bani Kero. Deserve to be an all star. And of course hari ini. Caleb Houston. Career high. Tiba-tiba lagi oke banget. Mainnya dia hari ini 25 poin. Dan juga 7 kali 3 point shot. Ya gue. Mulai sih. Dari bulan lalu sih. Gue udah mulai lebih serius. Nonton gamenya Orlando Magic. Untuk melihat. Paolo Bani Kero. Astaga gue lupa guys. Tadi gue lupa banget. Pertama sebenernya harus gue ngomongin. Tentang. Mas Joyo. Jadi kita bahas Mas Joyo dulu. Sebelum kita ngomongin. Lakers sama Clippers. Astaga naga. Paolo udah denotes ya loh. Gue bisa lupa loh. Marcus Bolden man. Hari ini di wave oleh Milwaukee Bucks. Netizen. Panik semua. Nanyain semua di Discord. Gak perlu overjack guys. Kalau gue baca-baca. Jadi dia itu hanya akan dilepas oleh Milwaukee Bucks aja. Tapi dia akan tetap bermain di G League. Bersama Wisconsin Heart. Karena lumayan gak masuk akal sih. Kalau dia dilepas ya. Sama tim G League nya juga. Karena dia mainnya lagi cukup bagus tahun ini. Dan juga berkembang. 13 game bersama her. Dia averagenya 12,7 poin per game. Dan juga 5,6 poin per game. Dan juga ada satu kali kok. Singat gue tuh dia ada game winning tip in. Or something like that. Jadi. Agak aneh aja kok dilepas. Ini kayaknya sih Milwaukee Bucks. Ancang-ancang lagi. Nyari free agent baru. Untuk bisa memperkuat timnya mereka sih. Dia pengen bikin space aja sih. Jadi. Jangan khawatir guys. Harusnya Bolden ini akan tetap ada di NBA G League. Gak akan main di IBL guys. Karena tadi pagi udah. Wah bawa Bolden aja main di IBL. Jadi heritage player. Gak. Jangan guys. Bolden di Amerika aja guys. Karena. Memang sebenernya. Kalau dia di wave. Emang dan gak main di NBA G League. Mungkin. Ada sisi positifnya juga. Karena kita. Bulan depan akan main di FIBA Asia Qualifier. Itu lawannya Thailand. Dan lawan Australia. Itu. Kok Bolden dateng. Itu lagi in shape. Dan lagi jago-jagonya sih. Dan itu. Pasti akan sembah. Itu timnas banget. Tapi. Gak apa. Bolden dengan di Amerika aja. Menurut gue sih. Jadi. Semoga aja. Yang gue baca di Twitter tadi. Itu betul sih. Tentang Bolden. Hanya di wave. Oleh Milwaukee Bucks aja. Tapi bukan. Oleh Wisconsin Heart. Now. Let's talk about. Fans Lakers. Gimana rasanya menang. Dan juga mengalahkan Clippers gue hari ini. Gue kira tadi. Tembakan terakhirin. Nomoran Powell. Itu akan bisa masuk tuh. Dan juga. Maksain overtime. Ya. In and out. Tadi masuknya. Sayangnya. Tembakannya sayang. Jadi asem lah. Belum hoki. Lakers hari ini menang. 106-103. Dari Clippers gue. Gimana Clippers gue sebenernya lagi jago-jago. Dan gue yakin banget. Hari ini akan bisa ngalahin Lakers. Clippers gue tuh lagi 14-2 mau kalah. Last 16 games-nya. Jadi gue. Lumayan kaget sih. Mereka hari ini kalah aja sama Lakers sih. Aduh. Beneran bestie deh. Baik banget Clippers gue. Untuk ngasih rekripsan momentum. Dan juga. Dari Viet Ham gak dipecet. Tapi. Tentunya. Big credit lah. Kepada Lakers. Menurut gue mereka mainnya lebih bagus. Dari Clippers hari ini. Dan of course semua orang bahas tentang dunk-nya LeBron James. Over Paul George. Jelas sih. Dia rompannya dari dotted lines guys. This guy is 39 years old. Gue gak tau sih gimana caranya. Dia masih bisa do this man. Gak masuk akal sih. He's just not human man. Lo bisa liat. Reaksi dan juga mukanya James Harden. Pas lagi LeBron ngendang itu. This one play. This one play. Mungkin adalah the greatest play ever in sports. Oleh seorang atlet yang 39 tahun sih menurut gue. LeBron hari ini 25 poin. 8 ribung. 7 assist. Anthony Davis was also a force on both ends. AD 22 poin. 10 ribung. 3 steals. Yeah man. Semua udah langsung memuji AD. Hari ini online. Social media. Waduh bilang. Wah AD is a lock for sure. Untuk MVP dan juga defensive player of the year. Tapi menurut gue. Kita harus kasih baik-baik lagi kepada LeBron James. Hari ini menurut gue. One of the best game yang gue nonton LeBron lately. Dimana dia gak jago offense doang. Tapi dia juga jagonya defense guys. Karena he was locking down Kawhi. Man. Kawhi. Zero points guys. Dijaga sama LeBron. Zero points. Nembaknya 0-6. Yeah man. Dia kasih kredit lah. Kepada LeBron yang mungkin did his homework. Dan juga his research. Untuk menjaga seorang Kawhi Leonard. Kawhi did not play juga. Di clutch time. Di last 3 minutes. Karena memang dia ada minutes restriction. Dia baru aja kembali dari Konghala. Absent 4 game. Karena cedera pinggang. Dan besok Clippers juga back to back. Jadi. Katanya Tyloo. Dia itu. Itu kenapa alasannya Kawhi tidak main di 3 menit. Terakhir. Dan Kawhi hari ini selesai dengan 15 poin. Tapi. Darvinham. Please lah. Mainin lah. Max Christie lagi banyak lah. Masa. Max Christie cuma dapet 13 menit. Padahal ini lumayan produktif menurut gue. Dia 7 poin. Dan juga 2 block shots. Dalam 13 menit. Dan menurut gue. Dia itu punya potensi sih. Untuk bisa menjadi. Consistent contributor. Untuk Los Angeles Lakers. Daripada. Cam Radish. Cam Radish hari ini 5 turnovers. Gue sih. Lebih 7. Ya. Menitnya mirip-mirip lah. Antara Cam Radish. Dan juga Max Christie sih. Menurut gue. Tapi. Kalau dari Clippers hari ini. Of course. Zubac. Monster game. 22 poin. 19 rebound. Tapi cuma Zubac. Dan juga Paul George. Yang juga 22 poin. Menurut gue. Hanya 2 orang itu aja. Yang main yang bagus untuk Clippers. Yang lain. Mainnya horrible. Karena Clippers juga cuman. Nembaknya 39 persennya. Field goalnya. Tapi. Dilihat Clippers gue. Mainnya gak gitu bagus. Juga. Mungkin the worst game. Sejak bulan November. Very happy sih. Kalian cuma tipis aja. Men Los Angeles Lakers. Ya Clippers harus move on aja. Besok akan main lagi. Laman Phoenix Suns. And it's gonna be. It's gonna be a tough stretch. Kalau halah. Mereka akan main. 5 game. Dalam 8 hari. Untuk Clippers gue. So. Big congratulations. Once again. Untuk Lakers fans. Kita tahu. Mereka memang permainannya lagi turun. Sejak lagi juara. Sejak sudah juara. In season tournament. Semoga ini jadi titik terang. Karena gue. Berharap juga Lakers. Akan misalnya masuk ke playoff. Karena first gue. Gak tau kenapa banyak yang bilang. Gue benci sama Lakers. Gue gak pernah benci sama Lakers. I love. LeBron James. Gue. I'm a fan of LeBron James. Gue juga pengen liat dia. Gue juga pengen banget liat LeBron. Satu kali lagi juara. Di NBA. I think that will be nice. Cuman. I think. Ini. Di time out. Itu seru-seruan aja. Lakers and Clippers. Ya. Untuk kita lah. Rivalitas lah. Tapi. Everybody knows. I love the Clippers. So every time kita mau Lakers. Pasti gengsinya lebih tinggi. Dikit lah guys. Tapi. Once again. Gue juga masih penasaran. Kira-kira. Apakah Lakers. Will make a move or not. Before the trade deadline. Of course. Ada banyak nama. The John T. Murray. Zach Levine. Pascal Siakam. Kalian. Siapa yang datang ke Lakers. Let me know. In the comment section below. Once again. Very happy for the Lakers. Finally. Mereka back in the winning column. Semoga ini bisa berlanjut trendnya. And yeah. Itu adalah kelas timer hari ini. Kita akan pindah ke prediksi sekarang ini. Besok langsung aja lah. Gue pilih Clippers gue. Besok akan bantai Phoenix Suns. They will blow out of Phoenix Suns tomorrow. So. Itu adalah pilihan gue besok. Good luck everybody. And once again. Thank you so much guys. For watching Time Out. Gue gak bisa janji. Kapan lagi bikin Time Out. Karena. Schedule gue. This week. Lo main crazy. Karena gue hari Rabu. Gue pengen bikin 3 point contest. Semoga gue gak pingsan. Kalau gue harus lari suicide. Jujur gue tegang banget. Harus lari suicide. Gue udah lama banget. Gak jogging. Gak lari. Gue waktu itu pernah. Waktu lagi latihan. Sama pro handles. Gak bisa pulang guys. Sudah pengen muntah. Muntah di lapangan. Gara-gara udah lama. Terus. Tiba-tiba latihan. Jadi. Super fun though. Coach Dave. Been really really. Helpful. To the channel. Dia sangat. Baik banget. Dan juga sangat terbuka banget. Dengan gue. Untuk bisa datang juga. Kelatihannya Prawira. Hari Rabu. Pertama kali naik Wush. Guys. Pertama kali naik Wush. Ada yang punya tips. Untuk naik Wush. Katanya. Baru duduk. Udah nyampe Bandung. Biasanya. Baru mau istirahat. Gitu ya. So. Excited though. Untuk cobain Wush. Hopefully. Itu lebih deket sih. Jadi. Lebih enak sih. And cepet banget sih. Gue pulangnya nanti. Jam setengah sembilan malam. Jam setengah sembilan malam. Jam setengah dia nyampe Jakarta. I was like. Wow. That's amazing. Biasanya gue pulang tuh. Jam dua belas malam. Baru nyampe Jakarta. Biasanya gue dari Bandung. Saito. To try Wush. Apalagi ya. Hari Kamis. Semoga. Jadi. Untuk interview mungkin. Dengan coach Rob. Dari Prita Jaya. Dan juga. Untuk coach. Untuk Reza Guntara. Baik. Nanyain. Kenapa gue gak ngeliput. Dewa United. Dan juga Prita Jaya. Mereka punya. Decision sendiri-sendiri. Mereka punya. Keputusan sendiri-sendiri. Selama Preseason ini. Memang. Mereka. Close for media. Jadi. Emang gak bisa diliput guys. Jadi itu kenapa. Kalau lu lihat. Dari halisnya. Tidak ada halis. Prita Jaya. Dan juga Dewa United. Karena. Kita harus respect. Apapun itu keputusan mereka. Karena itu adalah. Memang haknya mereka juga. Jadi kita harus respect aja. Dan menghormati. Dan kita tetap dukung. Gue udah gak samar sih. Untuk melihat Dewa United. Of course. Delvis. Ya itu kita tunggu lah. Ntar di. IBL preview. Nanti kalau gue bikin. Kalau ngomongin disini. Bisa makin panjang. Endingnya. So once again. Thanks so much guys. For always supporting time. I really appreciate everybody. Besok ada video dari. Press conference. SM. Itu kayak agak lama tuh. Mungkin videonya bisa 40 menit guys. Jadi ditonton juga. Dan ditunggu ya guys. Karena ada interview dengan. Abraham. Arki. Carl Gloria. Dan juga. Ya ada behind the scenes lah. Dari. Dari. Press conference-nya. Dan juga team launchingnya. Satri muda Protamina hari ini. So. Very excited. Like I said. IBL season opening week. Please. Kalau yang di Bandung. Jangan lupa. Untuk nonton. Beli tiketnya. Di Jakarta juga ada game. Opening day. Itu ada. SM Melon Borneo. Devendrick Walker. Dada. Ntar-ntar kita bahas. Di IBL preview aja. Oke. Thank you so much guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. 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 Peace out everybody.